Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku di channel youtube alam nuspi oke jadi kalian bisa lihat ini hewan apa kira-kira ini tuh londok bunglon atau iguana nah pokoknya aku bakal bahas di video ini tentunya kalau kalian penasaran jangan di jangan dilewatin videonya terus videonya sampai selesai oke teman-teman jadi reptil yang aku pegang ini namanya adalah iguana nah iguana ini bukan londok atau bunglon yang biasa kalian temui di pinggir-pinggir jalan pada saat kalian lagi bawa motor nih tiba-tiba suka ada yang lewat kayak gitu kan kayak kadal gitu itu bukan yang ini ya karena iguana ini bukan asli dari Indonesia tapi dari luar kayak gitu nah makanya kalian wajib banget subscribe channel aku ini kalau nantinya aku bakal ngasih tau tentang ngasih tau lebih dalam tentang si iguana ini kayak mengenal iguananya terus juga cara merawat iguana bahkan cara membedakan jenis kelamin dan masih banyak lagi pokoknya enggak cuma enggak cuma iguana yang aku bahas di youtube channel aku ini semua hewan ataupun reptil reptil yang kalian pelihara bakal aku bahas makanya kalian wajib banget nyalain loncengnya dan juga silahkan kunjungi website awangluspi.com karena buat kalian yang kayak susah banget jaringan nih tapi pengen pengen searching kayak gitu tentang hewan-hewan kayak ular terus juga apa namanya hewan yang dilindungi dan lain sebagainya kalian bisa search di alamluspi.com disitu banyak banget udah lengkap banget aku buat tentang perhewanan atau perbinatangan pokoknya jangan lupa ya di alamluspi.com iguana atau dengan nama latin iguana-iguana adalah reptil yang sering ditemukan di daerah tropis di negara Amerika seperti yang tadi aku bilang bahwa iguana ini bukan asli dari Indonesia Melayu dan dari Amerika nah reptil yang satu ini adalah reptil yang menghabiskan masa hidupnya di atas pohon atau yang biasa kita sebut dengan hewan arboreal nah dan juga iguana ini berkembang biak dengan cara bertelur atau oviva nah kalau misalkan kita lihat nih secara sepintas iguana adalah reptil yang sangat menyeramkan dia seperti dinosaurus gitu kan tapi ternyata teman-teman reptil yang menyeramkan yang katanya menyeramkan ini atau iguana ini ternyata banyak sekali mencinta perhatian di kalangan para pecinta reptil makanya banyak diantaranya yang memilih memelihara iguana sebagai hewan peliharaan teman-teman dari keluarga iguana ini banyak banget kayak menghasilkan warna-warna atau bermacam-macam warna ya kayak green iguana seperti yang aku punya ini kalian bisa lihat warnanya hijau banget kan ini disebut green iguana terus juga ada red iguana iguana juga ada dua termasuknya nanti aku kasih foto aja nih kemudian juga ada blue iguana terus juga ada iguana albino dan juga ada iguana snow blizzard pokoknya masih banyak lagi deh gitu kalian bisa lihat aja di foto-foto yang tadi ya perbedaannya astaga kaget coi apa-apa tapi masih aman oke karena iguana ini hampir mirip dengan londok atau bunglon biasanya orang awam ya orang awam maksudnya orang yang baru orang yang gak terlalu ini sama reptil apa namanya menganggap bahwa iguana itu adalah bunglon atau biasanya londok kalian tau londok kan mungkin di tempat kalian londok sebutannya beda-beda atau gimana pokoknya jenisnya kayak gitu ya yang biasa kalau temui di taman-taman gitu nah biasanya itu ketuker sama iguana ini nah perbedaannya aku pernah bahas di youtube aku ini pokoknya kalian bisa tonton disini disini nah jadi disitu aku bahas tentang perbedaan iguana perbedaan jelas ya tentang iguana dan juga londok atau bunglon pokoknya kalau kalian bingung ngebedainnya kalian bisa tonton di video itu nah untuk makanan iguana sebenarnya di habitat aslinya iguana makan makanan berupa sayuran atau buah-buahan yang ditemui tapi kalau misalkan dipelihara manusia biasanya diberi makan berupa toge terus juga bisa dikasih cesin biasanya pepaya pisang pokoknya buah-buahan dan sayuran aja deh tapi kalian harus juga perhatikan makanan yang gak boleh untuk si iguana nah teman-teman sekedar informasi ya karena reptil yang satu ini atau iguana ini berdarah dingin kan semua reptil berdarah dingin ya makanya dia butuh banget yang namanya dijemur setiap harinya ya kalian minimal kalau misalkan melihara iguana sisain lagi luangin waktu buat menjemurnya minimal 10-15 menit ya tiap paginya kalaupun cuacanya lagi hujan kayak sekarang kan cuacanya lagi hujan tuh nah kalian taruh aja di kandangnya lampu penghangat pokoknya ada kan lampu UPI atau UPB begitu buat penghangat si iguana karena dia bener-bener butuh apa namanya sinar matahari atau sinar UPI dan UPB itu UPI dan UPB itu buat memperlancar pencernaan iguana dan juga memperindah warnanya jadi untuk mempertahankan warnanya ini makanya dia butuh dijemur kayak gitu oke karena judulnya ini mengenal iguana jadi kalian harus bener-bener kenal sama iguana atau kalian harus minimal kalian tau lah ciri-ciri iguana biar gak ketuker-ketuker sama bungon ataupun landak-landak yang biasa kalian ketemui landak nih kader-kader yang biasa kalian ketemui nah udah sorry itu kameramennya mengganggu nah jadi ciri-ciri fisik yang bener-bener bisa lihat dari iguana kalian bisa lihat nih kalau iguana kecil nanti aku kasih perbedaan di iguana besar di foto aja ya kalau iguana kecil itu spike-nya ini spike itu yang ada di punggung dia nih ini kan keliatannya kecil banget nih kecil masih kecil karena dia kan masih baby iguananya beda sama yang iguana besar kalian bisa lihat spike itu udah gede udah panjang gitu ngikutin ukuran tubuhnya kemudian di ini ada yang namanya gelambir-gelambir kayak gini karena dia masih baby jadi keliatannya masih kecil ya nah kalau yang gede juga kalian bisa lihat di fotonya tuh kemudian ciri khasnya yang bisa membedakan kader biasa dengan iguana ini ada di kayak ini nih apa namanya ada bulat-bulatan disini nah terus juga warna ekornya itu kayak warna jik cek jik cek begini nih warnanya jadi gak beraturan gitu nah karena iguana ini adalah dari jenis kadal juga makanya kalian harus berhati-hati banget pada saat memelihara iguana dia bisa saja mematahkan mematahkan lagi memutuskan ekornya kenapa karena untuk mempertahankan diri biasanya dari kejar mangsa atau lagi stress gitu dia dapat memutuskan ekornya jadi kalau misalkan kalian merasa si iguana ini lagi gak nyaman banget jangan sekali-kali pegang ekornya ini oke karena berbahaya bisa 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 hilang ekornya oke jadi pokoknya benar-benar harus diperhatikan gimana caranya merawat si iguana oke dan kalau untuk warna sih beda-beda ya yang tadi di awal aku sebutin warnanya iguana ada yang hijau ada yang biru ada yang kuning ada yang albino juga pokoknya masih banyak lagi warna-warna iguana nah kebetulan aku lagi stocknya warna hijau green iguana tadi kalau kalian nanya-nanya kayak ada lagi stock iguana gak berapa harganya langsung aja cek tokopedia alami setelah kita alhamdulillah lagi stock jadi kesimpulannya dari pembahasan kita ini sebenarnya memelihar iguana itu sangat mudah yang paling penting ya karena iguana lagi karena iguana ini adalah hewan arboreal atau yang biasa menghabiskan waktunya di atas pohon ini kalau kalian mau melihara iguana jangan lupa di tempat kandang atau di kandangnya itu pada saat kalian melihara iguana harus ditaruh kayak ranting-ranting pohon nah ya meskipun gak sama kayak di habitat aslinya minimal dia bisa kayak bertanjer di pohon di atas pohon gitu minimal ya terus jangan lupa kasih kayak tempat air minum pokoknya ya biasa lah yang biasa aku kasih tau di video-video kayak display-display kandang buat hewan periharaan kalian kayak gitu tentunya yang paling penting kalau iguana tuh ada ranting-ranting pohonnya gitu oke jadi kayaknya videonya udah lama banget takutnya kalian bosan juga nah pokoknya makasih banyak udah nonton video aku dan juga semoga videonya bermanfaat buat kita semua makasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih